Intro Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bojonegoro mengingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa dokumen kependudukan yang berbarkot khususnya kartu keluarga tidak perlu digunakan legalisir barcode tersebut sebagai tanda tangan elektronik dan sah untuk berlaku satu orang sementara bagi masyarakat yang memiliki kartu keluarga yang masih menggunakan tanda tangan manual untuk segera memperbarui dengan syarat yang ditentukan Dokumen kependudukan yang dikeluarkan disduk capil menggunakan tanda tangan elektronik atau barcode tak perlu lagi mendapat pengesahan atau legalisir sesuai dengan surat edaran Bupati Bojonegoro Anamu Awana dan perlu disampaikan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Bojonegoro agar dapat diketahui secara luas sehingga masyarakat tidak perlu berjubel-jubel untuk melakukan legalisir Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro Muhammad Qasim menyampaikan jika dokumen kependudukan menggunakan barcode dinyatakan sah masa berlakunya Barcode yang tertara tersebut hanya berlaku untuk satu orang dan tidak mudah untuk dipalsukan Dokumen berbarcode ini diperlakukan juga sesuai dengan peraturan dirjen kependudukan dan catatan sipil dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempermudah masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan itu yang sekarang ini untuk legalisir E, kali yang sudah E, KTB kemudian KK yang sudah berbarcode tidak langsung tanda tangan ini administrasi kependudukan tidak perlu di legalisir lagi nah ini sudah dibuat sudah ada edaran bupati yang barusan turun ini sudah kami seberluaskan pada masyarakat pada instansi yang terkait dengan harapan bahwa masyarakat tidak harus legalisir berjubel-jubel begitu tidak harus berjubel-jubel tapi yang jelas kalau sudah berbarcode ini sudah sah berlakunya Muhammad Qasim menghibau kepada masyarakat jika dokumen kependudukannya masih ada yang belum berbarcode untuk segera memperbarui dengan persyaratan yang tidak sulit serta melakukan update data pada masing-masing keluarga mulianto, Surabaya TV selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati